Halo guys, di video kali ini gue bakal kasih tips and trick buat kalian yang belum bisa kelarin Memory of Chaos terbaru 2.1 yaitu yang ada musuhnya itu Kokolia dan si Aventurin guys Ini emang Memory of Chaos agak beras, terus ada si Dunysaurus juga guys ini keras banget Nah ini pokoknya sulit banget buat para free to play kalau menurut gue Soalnya ini kering banget guys, musuhnya tebal parah asli Terus buffnya juga gak terlalu bagus sih kalau menurut gue pribadi ya Nah disini gue bakal kasih tips and trick terutama buat kalian para kaum free to play minimal Kalian lulus aja dulu kalau gak bisa full bintang guys Nah soalnya di akun gue ini, di akun gue ini gue gak gaca sama sekali like on signature guys Terus gue gak gaca Eidolon karakter Jadi gue cuma ini Eidolon 0 terus gak ada signature Nah kalau akun yang kayak gue begini Dijamin try hard guys Soalnya kalian harus mempunyai relic yang mumpuni terus senjata bintang 4 yang super impostnya emang udah 5 Pokoknya kerasa banget kalau akunnya gak ada like on signature Plus kalau kalian gak unlock Eidolon Eidolon karakter limit itu udah pasti try hard guys Nah itu guys ya gue disclaimer terlebih dahulu Jadi akunnya yang misalkan chartnya komplit tapi masih try hard Karena like on signature ini bakal berpengaruh banget guys ke damage DPS kalian Apalagi kalau kalian yang kayak DPSnya si Acheron Terus Jingyu, Jingyuan Itu kalau ada like on signature itu bakal jauh banget damage guys Agak lumayan lah Gak jauh-jauh amat sebenernya Cuman damage sekecil apapun ngaruh banget guys Soalnya kita kan ngejar cycle Jadi kalau bisa kita ngeluarin damage sebesar-besarannya Jadi kalau kalian akunnya yang udah punya like on signature Kayak Jingyuan udah signature Acheron udah signature itu bakal lebih mudah seharusnya Gue juga yang gak ada signature ini bisa lulus tapi try hard parah Nah disini gue bakal kasih tips and trick masalah BAPnya ya guys ya Nah itu masalah perakunan Nah disini kalian harus pelajari masalah BAP Ini penting guys Jadi kalian videonya jangan skip Nah cara menggunakan BAPnya itu kalian itu harus mukul musuh Nah mukul musuh kalian bakal ngasih tanda memory imprint Nah tanda memory imprint ini bisa ditumpuk sampai 6 lapis guys Terus kalian kalau misalkan udah numpuk sampai 6 lapis Bisa dapet tambahan damage bonus 5% setiap lapisnya Jadi total 35% damage bonus Jadi karakter yang bakal sering mukul udah pasti Jadi kita itu bakal cepet nanem BAP yang ada di MOC ini guys Jadi speed kalian kalau bisa harus agak tinggi Terus karakternya harus mukul Contohnya karakter yang bisa mukul itu DPS sudah pasti Terus Harmony Harmony yang tinggal sekali skill Kayak si Ruan Mei sekali skill Nah sisanya kalian bisa mukul musuh guys Nah itu bakal lebih bagus di team nantinya Terus kalau kalian itu memory imprintnya udah ditumpuk dalam jumlah maksimal Nanti bakal ada damage tambahan 1 kali guys Damage physical Nah ini lumayan juga Damagenya itu bisa 100-100 ribu 200 ribu Nah ini damage tambahannya guys Jadi kalau kalian pengen memaksimalkan BAP Cari karakter yang sering mukul guys Terus saat target musuh memasuki pertempuran Jika di bandan pertempuran terdapat target lain bersatus memory imprint Maka musuh baru tersebut Akan memperoleh memory imprint dengan jumlah lapisan yang sama Nah jadi kalau kalian misalkan ngegebung musuh Terus ada musuh baru datang nih Nah si musuh barunya itu bakal dapet memory imprint dengan jumlah yang sama guys Jadi maksimalkan BAP ini buat para kaum free to play Yang gak punya laykon signatur yang damage nya kurang Maksimalkan BAP yang ini Nah cara memaksimalkan BAP ini bakal Tergantung tim kom kalian guys Nah disini gue bakal bahas timnya Nah disini gue bakal kasih tau rekomendasi party ya guys ya Untuk para free to play kalian bisa pake si Xingqiu sama Serpal Tapi syaratnya wajib Aidolon 4 guys ke atas Nah kalau mau pake karakter ini Kalau gak Aidolon 4 ke atas berat Kecuali kalian punya laykon limited kayak laykonnya Jingyuan ya Mungkin damage nya masih ngangkat Kalau gak Aidolon 4 Tapi kalau misalkan kalian butuh damage Wajib Aidolon 4 4 kedua karakter ini Nah ini bisa carry di atas guys Nah gimana bang kalau pake sele berat Jangan pake sele Kalau kalian gak Aidolon 2 Dan gak ada laykon signatur Jangan pake sele di atas Gue udah coba rungkat guys Asli berat banget Soalnya ini tebel banget Yang berat tuh bukan lawan Kokolia Dan lawan si ini guys Yang berat tuh lawan si Dinosaurus Sele tuh Soalnya kan damage sele itu single target banget ya guys ya Nah si Dinosaurus ini mau gak mau Harus dihancurin dulu Seal nya baru keluar damage nya Nah itu dia Sele gak cakrit juga Nah beratnya disitu Jadi kalian mending daripada pake sele Mendingan pake si ini guys Tukang judi juga disi dadu nih Tukang majong si Xingqiu ya guys ya Nah itu guys ya untuk party yang di atas Tapi kalau kalian punya party metanya Kalian bisa pake Acheron Lygon Signature Kalau bisa Terus ada Jingyuan Pake Lygon Signature Nah Gue bakal kasih tau partinya Jingyuan guys Jingyuan kalau pengen aman Kalian pake Jingyuan Disini disini ada Sparkle Plus kalian pake si Tingyuan Nah ini partinya Satu lagi kalau bisa kalian masukin Huohuo Kalian masukin Luoca atau Puksuan Bebas Tapi paling the best kalian masukin Huohuo Nah itu untuk partinya si Jingyuan guys Nah untuk partinya Acheron Nah kalian misalkan masukin Acheron Terus kalian masukin Silver Wolf Atau misalkan kalian masukin Pela disini Nah sisanya kalian bisa masukin Black Swan Kapka Entah siapapun bebas lah Terus satu lagi kalian Kalau bisa karakter tank aja disini Jepard Atau si Aventuri nanti Nah masukin disini Pokoknya karakter sustain kalau bisa Sustainnya itu tank Jangan healer biar cepet ngisi stacknya guys Sudah pasti Acheron aman lah di atas Nah jadi gitu guys ya Untuk party di atas nih Pokoknya Lightning Kuantum sama si ini Kalau nggak sway juga bisa guys Swayi bener lupa Wah anjir swayi Swayi juga kalau udah jadi E-dolongnya udah ada Harus naik di atas Nah terus Karakter support di atas Paling enak itu kalau menurut gue Si Ruanmei guys Soalnya kalian bisa cepet nge-break Si Dudisaurus Dan kalau cepet nge-break Demangnya itu Kita bakal masuk lebih gede guys Ke demang musuh si Dinosaurus ini Jadi Ruanmei prioritas Kalau bisa di atas Kalau kalian punya Tapi kalau kalian nggak punya Pakai party yang gue rekomendasiin Tadi aja guys Nah bang kalau lu kemarin Bullstar di atas Pakai party apa Gue kemarin di atas itu Pakai party yang ini Kalau kalian mau tau Bullstar di atas Dapet 5 cycle Gue pakai party yang ini Nah gini guys Gue pakai party ini Gue pakai Serpal Gue pakai Kapka Gue pakai Asta Dan pakai Silwocan Nah ini party udah paling Free to play Kalau menurut gue Kalian punya char limit 2 biji doang Terus kalian emang sih Harus punya Serpal Yang cukup proper guys Buat nge-damage juga Nah ini udah party Paling buluk lah Yang gue pakai kemarin Nggak ada yang pakai Light gun Sinatur satupun Semua pakai Light gun Bintang 4 Si Asta nya juga Pakai Light gun Bintang 3 Pakai Meshinko guys Ini udah party ini Dapet 5 cycle Lumayan lah Nah itu guys ya Party yang gue pakai Kita bakal Lanjut ke Party yang kedua ini guys Nah di party yang kedua ini Ini sebenernya yang meta itu Harusnya si Jing Liu guys Tapi Jing Liu ini kadang Selawan si Aventurin Gacha dadunya rungkat guys Jadi tetep gue Prioritas Jing Liu signature Paling broken di bawah Asalkan Ada satu karakter yang jadi backup Misalkan sub DPS Ada si Blade Nah ini lebih bagus Ini lebih aman sih Kalau ada si Blade Pokoknya karakter 2 DPS Jing Liu di bawah Kombonya lebih oke Nah terus kalian bisa masukin Ruan Mei Ataupun si Bro nya Ataupun siapa lah Tapi kalau kalian gak punya Blade Nah kalian bisa masukin Si Clara Sebenernya guys Kalau kalian pengen nyoba Nah disini Clara Bisa dimasukin Jing Liu Clara Kalian masukin satu Si Ruan Mei Ataupun Sparkle Ataupun Bro nya Siapapun disini Atau masukin Pela Terus di terakhir Kalian masukin ke Char Sustain Antara healer Atau Tank Bebas Tapi kalau tank bintang 4 Agak berat Kalian wajib Char limit di bawah Kayaknya guys Asli Kecuali kalian Hoki dan skill dewa Di bawah ya Gak kena serang Masih bisa lah Pakai Char limit B4 Tapi Char limit B5 Ini ngaruh banget Sumpah guys Buat ke Sur Pipean Karakter-karakter kalian Nah ini guys Parti metanya Sudah pasti Jing Liu Terus Kalau kalian Gak ada Jing Liu Kalian Aceron yang di bawah Kalau misalkan Kalian di atas Punya Jing Yuan Nah kalian bisa Jing Yuan nya di atas Sama Serpal Dan kawan-kawan Nah Aceron nya yang di bawah Aceron di bawah Bisa kalian tinggal bawa Silver Wolf Silver Wolf Edak banget Bisa bikin Weakness Lightning Kalian bawa Aceron di bawah Wah udah pasti Busy guys Aceron di bawah Soalnya Di bawah ini Kalau lawan si Aventurin Kalau kalian mau gacha Enakan pake karakter Erudition guys Soalnya Dadunya kan banyak Jadi kalian bisa langsung Gacha beberapa dadu Nah jadi gitu guys ya Untuk rekomendasi party Untuk yang lainnya Mungkin gue liat Ada yang di Youtube Dia pake susang guys Dia pake susang Susang 8.6 Cuman di bawahnya tetep Harus ada Silver Wolf Peruan Mei Terus ada Si Buksuan juga Pada Signature sih Gue liat di Youtube Guys Jadi curang guys Jadi repot Demengnya gak bisa disamain Sama yang free to play Yang jadi masalah Nah kita bakal Kasih tips and trick Buat lawan Si Dunisaurus Dan lawan Si Aventurin Guys Let's go Nah gue udah ada Di medan pertempuran Dan gue bakal Kasih tips and trick Gameplay guys Kalian harus pelajari dulu Si Dinosaurus Nah Si Dinosaurus ini Dia agak berbeda Dia itu punya shield Guys Jadi kalo kalian pengen Ngedamage dia Lebih sakit Kalian harus Ngebreak dia Terlebih dahulu Disini ada keterangannya Damage yang diterima Berkurang Saat terkena weakness break Apex ini Akan dihapus Dan penundaan aksi Yang dialami unit ini Akan bertambah Secara ekstra Serta damage yang diterima Akan meningkat Jadi kalo buat ngelain si Dinosaurus ini Kalian harus ngebreak Terlebih dahulu guys Mau gak mau Kalian harus pake Karakter lightning Buat ngebreak si Dino Atau kalian bisa pake Imaginary Atau Quantum Jadi Utamain kalian Bunuh si Dinosaurusnya dulu guys Soalnya kalian Kalo ngedamage di si Dinosaurus Dalam keadaan shield Kalian gak bakal Ada damagenya Guys ya Nah disini gue bakal Normal attack dulu Oke Kita Ultimate Survival Mukul kemana nih Oke ya Setelah ulti Nah Untuk di Bagian yang kedua ya guys Nah disini ada dua musuh Nah kalian Bunuh dulu Yang si Japa Kalian fokus Arah si Japa Terus nanti Kalian cepet-cepet Ngebreak yang si Gendut Nah si Japa ini Soalnya bisa ngurangin Darah kalian gak Si Mage ini Bisa ngurangin Darah kalian Jadi kalian harus Cepet bunuh Si Japa Apalagi kalian Cuman bawa karakter sustain Kayak puksuan gini Nah kalian Mau gak malu Harus cepet-cepet Ngebunuh si Penyihir Japa ini Buat tongkat Terus kalian Udahnya kalian Guru-guru Ngebreak si ini Soalnya si ini juga Sakit banget guys Terangannya Kalau kalian gak kebreak Dia udah Nelfon Nah udah Nelfon kayak gini Udah buat Temen-temennya Terus dia bakal Ngeledakin Kayak Something gitu Orang itu Sakit banget guys Asli Jadi hati-hati Bisa ke One shot juga nih Soalnya Terangannya Aoe ini si robot Oke Meninggal guys Nah kita bakal Masuk ke Si adventuri Nah kalau disini Kalian Biasa aja disini Buat skillnya dulu Biar cepet masuk Kode Mode dadu Nah disini kalian Tinggal hajar-hajar aja Dulu seperti biasa Oke Nah ini bahaya guys Nah damage yang tadi itu Itu bisa Nyedot energy Guys Jadi kalian hati-hati Kalau kalian udah mau ultimate Timing yang Diperhatikan juga Soalnya damage yang tadi itu Yang si adventuri Yang tadi guys Itu bisa Nyedot energy Ingat ya Harus diingat Jadi timing ultimate Kalian harus Segerakan Pokoknya Nah disini Kita bakal Gacha dadu Nah si adventuri Punya poin 6 Nah kita harus Gacha dadu Kita harus melebihi Dari si adventuri Untuk poinnya Kalau misalkan Kita menang Kita bakal Dapet energy Tapi kalau kita kalah Kita bakal Ditampol Sama yang tadi Koin-koin tadi guys Kita bakal Menggacha dulu Semoga aja Bisa max win Guys Oke kita ultimate lagi Set Biar dapet Gachaannya Dadunya guys Oke 9 Kita menang guys Max win Oke Kita bakal Dilepasin Dari CC nya Si adventuri Nah itu guys ya Untuk lawan si adventuri Kalian jadi harus Menggacha dadu Kalian harus menang Nah kalau kalian kalah Udah guys Nah kita disedot lagi Energy guys Nah ini Nah disini Rata-rata player Banyak mati Di paso ini guys Kalau kalian Apes Anjir Langsung ditimpa Guys Ditimpanya Rungkat parah sih Mending kita pake ini aja Si Jing Liu Kita gacain Tiga dadu Sembilan Nah kita masih menang Oke kita harus Hajar lagi nih Kita skill Puksuan Langsung ultimate Coba kita Menggacha dadu Bro Boom Menang guys Aman guys ya Terus Kita menggacha Lagi Aduh Satu Apes guys Kita kalah Rekam tim Akan ditandai Dan gak kalah dihampol Lama si Apes Gokil Nah bakal ditimpan Sama koin-koin Nah kita gak kalah Gacal lagi Enam nih Kalau kita cuman Satu kali gini guys Tuing Suar memperoleh Total satu poin Nah disini kita Tuing lagi Tiga poin Sparkle Nah ini yang ketiga nih Tuing Satu Wah udah ini Udah pasti kalah guys Tuh dua Wah udah Kalah Kamu kalah Hampol Gak gitu guys Berjudi Jadi selamat Menikmati perjudian Bersama Aventurin Nah jadi gitu aja guys Untuk tips Semoga bisa Membantu Kalian Nah kalau kalian Ada pertanyaan Kalian juga Boleh komen di kolom komentar Terus kalian Kalau yang mau top up Jangan lupa top upnya Di gesek 619 Harga murah Aman dan terpercaya Terus Kalau kalian Mau joki-joki Honka Sarel Eksplorasi MOC Suam Dan lain-lain Kalian bisa Jokinya Di gesek Joki juga guys Nah kontaknya Kalian tinggal Cek aja Di deskripsi video Nah sampai bertemu di video selanjutnya See you next time I miss you